Wanita muda di depan pavilion jelas memperhatikan orang yang berjalan dengan cepat. Wajahnya yang cantik dan lembut dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata. Dia menutupi bibir ceri merah mudanya dan hendak berjalan mendekat, tapi Suyun mengedip padanya, memberi isyarat padanya untuk tidak bergerak. King R sadar kembali, dia tahu di mana dia berada dan tidak berani terlalu lancang. Dia menekan emosinya dan berdiri diam di samping. Matanya yang cerah menatap tajam ke arah orang yang berjalan ke arahnya. Siapa orang ini? Ao Hushuang yang sedang duduk di meja batu melirik Suyun dan bertanya pada sangguan King Cheng yang ada di sampingnya. Tuan muda King R, tidak salah jika dikatakan bahwa dia adalah kekasih King R. Sangguan King Cheng memandangi King R yang bersemangat dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, ya, ayah, orang ini, orang ini bahkan menyelamatkan ibuku dan hidupku, sangguan Mei yang berkata dengan lembut. Saat ini, dia masih sedikit asing dengan ayah yang belum pernah dia temui sebelumnya, dan kata-katanya sedikit tidak wajar. Tapi wajah Ao Hushuang menunjukkan sedikit keterkejutan. Oh, apakah begitu? Suyun berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Ao Hushuang dan yang lainnya, junior Suyun menyapa pemimpin sekte Ao dan tuan istana sangguan. N, datang dan duduk. Ao Hushuang menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang ini telah menyelamatkan nyawa istri dan putrinya. Dia kurang lebih memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Terima kasih. Suyun tersenyum dan berjalan mendekat. Ketika dia mendekati King Er, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. King Er. Dia memanggil dengan lembut. Ka Tuan Muda. King Er memanggil dengan penuh kasih sayang. Tubuhnya tanpa sadar menempel pada Suyun. Suyun tidak bisa menahannya lagi. Dia memeluk King Er di pelukannya. Dia tidak peduli siapa yang ada di sekitarnya atau apa yang memandangnya. Keduanya saling berpelukan dengan erat. Sangguan King Cheng dan yang lainnya yang berada di samping memandang mereka berdua. Tapi tidak ada yang mengganggu mereka atau mengatakan apapun. Setelah beberapa lama, Suyun sadar kembali. Dia menepuk dahi King Er, tersenyum, dan berkata dengan lembut. King Er, ayo kita bicara nanti. Ada banyak orang di sini. Jangan kasar. N. King Er menganggupkan kepalanya. Wajah mungilnya yang cantik penuh dengan kebahagiaan. Keduanya berpisah, dan Suyun sekali lagi membungkuk kepada Aohu Shuang dan yang lainnya. Pemimpin sekte maaf Aoh. Saya telah kehilangan ketenangan saya. Tidak apa-apa. Aohu Shuang berkata dengan acu tak acu. Kalian berdua duduk di sini. Ada yang ingin ku beritahukan padamu. Dipahami. Suyun menganggup, dan membawa King Er untuk duduk di meja batu. Pelayan wanita di samping menuangkan secangkir teh roh. Suyun menyesap dan merasakan aroma menyerang lubang hidungnya. Aroma itu melekat di mulutnya dan sangat memabukkan. Setelah minum teh, Aohu Shuang perlahan membuka matanya dan menatap Suyun. Kamu Suyun? Ya. Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia bukan siapa-siapa. Di dunia abadi. Saya baru saja memasuki dunia abadi, dan sebelumnya berada di dunia bela diri tertinggi. Oh. Saya melihat bahwa Anda tidak memiliki kultifasi spirit sage, tetapi, harta sihir pada Anda cukup menarik. Aohu Shuang berkata dengan acu tak acu, tapi matanya beralih dari Suyun ke sarung pedang besar di punggung Suyun. Matanya tanpa sadar menegang. Saya memasuki dunia abadi untuk menemukan King R. Apakah kamu tahu situasinya saat ini? Aohu Shuang menunjuk King R dan bertanya dengan acuh tak acuh. N. Suyun mengangguk, dan berkata dengan ekspresi serius, Kali ini, Suyun masih harus berterima kasih kepada pemimpin sekte Ao. Jika bukan karena pemimpin sekte Ao, aku khawatir King R sudah menemui bencana. Oh. Anda tahu tentang itu? Aohu Shuang mengangkat alisnya dan bertanya. Hampir seratus sekte abadi pada saat yang sama memaksa sekte peerless untuk turun tahta. Masalah ini diketahui oleh seluruh dunia abadi, bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Kata Suyun. Apakah begitu? Aohu Shuang menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Suyun dan bertanya, Kamu sekarang di sekte mana? Saya tidak bergabung dengan sekte manapun. Hati Suyun menegang, tetapi dia berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, Kultivasi junior terlalu rendah, saya tidak dapat bergabung dengan sekte manapun. Saya dapat melihat bahwa kultivasi Anda tidak rendah, dan bakat Anda juga tidak lemah. Jika sekte lain tidak menerima Anda, mengapa tidak bergabung dengan sekte peerless saya? Aohu Shuang berkata langsung. Ketika Suyun mendengar itu, dia tercengang. Dia tidak tahu apa maksud Aohu Shuang dengan itu. Semuanya baik-baik saja, kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Keduanya hanya bertukar beberapa kata, dan ini pertama kalinya mereka bertemu. Aohu Shuang mungkin bahkan tidak tahu siapa dia. Mengapa dia mengatakan itu? Tidak, dia tidak tulus ingin merekrut saya. Aku khawatir dia hanya mengujiku. Tapi, apa yang ingin dia uji? Hati Suyun dipenuhi dengan keraguan, dan wajahnya dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak langsung setuju. Hal ini membuat Suyun dan Sangguan Mei Yang yang berada di sampingnya cemas. Mereka berdua tahu sekte macam apa dari sekte peerless itu. Untuk dapat memasuki sekte abadi yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh banyak orang. Namun, Suyun masih ragu-ragu. Suyun, apa yang masih kamu pikirkan? Cepat dan setuju. Sangguan Mei Yang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia mendekat dan berkata dengan cemas. Tuan muda, sepertinya kamu tidak terlalu memikirkan sekte peerless ku. Aohu Shuang tiba-tiba berbicara lagi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena itu masalahnya, lupakan masalah ini. Uh! Suyun membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Sangguan King Cheng yang berada di samping tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tahu bahwa Suyun sebenarnya adalah raja iblis dari sekte iblis sejati, dan meskipun dia adalah manusia, dia sudah memiliki hubungan dengan iblis. Jika dia masih ingin bergabung dengan sekte dunia abadi, maka hubungannya akan menjadi rumit, dan dia percaya bahwa dia sendiri seharusnya mempertimbangkan hal ini. Tapi saat itu, Aohu Shuang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu tahu alasan mengapa hampir seratus sekte datang untuk memaksa sekte tanpa tandingku pergi, tetapi pada akhirnya, mereka semua bubar. Junior ini mendengar bahwa itu karena beberapa sekte besar yang berhubungan baik dengan sekte peerless datang untuk membantu, menakut-nakuti sekte lain. Itulah mengapa masalah ini dibatalkan. Suyun tertawa canggung. Jika hanya ini, tidak mungkin orang-orang dari sekte abadi bisa pergi begitu saja. Aohu Shuang menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sejak mereka ada di sini, mereka sudah memiliki sikap tidak menyerah sampai mereka melihat orang itu. Tidak peduli berapa banyak bala bantuan yang saya undang, saya khawatir mereka hanya akan dapat mengulur waktu. Untuk waktu, dan tidak akan bisa membuat mereka menyerah. Hanya ada satu alasan bagi mereka untuk pergi, dan itu karena serangan diam-diam pada berbagai sekte abadi. Oh, para pencuri itu, aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, tapi aku tidak tahu alasan spesifiknya. Bagaimana sekte besar abadi ini bisa takut pada pencuri ini? Itu pasti bukan alasannya, haha. Suyun tertawa, tapi hatinya menjadi semakin tegang. Pencuri, itu hanya nama buruk yang diberikan kepada mereka oleh orang-orang yang sombong dan sombong di masa lalu. Aohu Shuang mendengus, dan berkata dengan acuh tak acuh, untuk dapat secara berturut-turut menangkap beberapa sekte abadi dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan dengan gila-gilaan merebut sumber daya dari sekte abadi, bagaimana mereka bisa menjadi pencuri. Jika bukan karena yang disebut pencuri ini tiba-tiba menyerang sarang mereka, bagaimana mungkin mereka rela pergi dengan begitu mudah? Jadi, orang yang benar-benar menyelamatkan kinger bukanlah aku, tapi mereka yang menyergap sekte abadi. Pada titik ini, mata Aohu Shuang tiba-tiba menatap Suyun. Suyun tertegun sejenak, menatap Aohu Shuang, beberapa tetes keringat menetes di wajahnya, lalu tertawa canggung, pemimpin sekte Aohu, kamu. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa orang-orang ini ada hubungannya denganku, kan? Saya hanya orang tidak penting yang baru saja memasuki dunia abadi, dan kekuatan saya rendah, tidak mungkin saya melakukan ini. Aku hanya mengatakan, jangan terlalu banyak berpikir. Aohu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah, begitukah, haha, apakah kamu datang ke sini hanya untuk melihat kinger? Aohu Shuang bertanya. Ya. Suyun menarik nafas ringan, dan mengangguk, ketika masalah dengan peerless sek terjadi. Saya bergegas ke sini, tetapi situasi di sini terlalu rumit, dan tidak nyaman bagi saya untuk masuk, jadi saya menunggu di luar, dan ketika situasinya adalah lebih baik, aku segera datang mencari kinger. Oh, apakah begitu? Pemimpin sekte Aoh. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, sekarang rahasia tubuh ilahi kinger telah bocor. Kupikir jika dia tetap tinggal di sekte peerless, aku khawatir itu tidak aman lagi, jadi kuharap aku bisa membawa kinger pergi, dan bawa dia ke tempat di mana tidak ada yang tahu, mungkin itu akan lebih baik untuknya. Apakah kamu tidak percaya pada kemampuan sekte peerless ku? Aohu Shuang segera mendengus, dan berkata, di sepuluh ribu dunia, tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sini. Suyun, sejujurnya aku akan memberitahumu, jika bukan karena King Cheng dan Mei Yang, aku bahkan tidak akan peduli dengan wanita ini. Tetapi karena mereka telah meminta, saya tidak akan mengabaikannya. Menurutmu apa yang abadi itu? Apakah ada gunanya bersembunyi? Para dewa sangat kuat, bahkan jika kamu bersembunyi di wilayah luar, atau langit di luar surga, kamu masih akan ditemukan, jadi aku menyarankan kamu untuk menyerah, selain kekuatan absolut untuk melindunginya, segalanya sia-sia. Mendengar itu, Suyun terdiam. Sangguan King Cheng memandang Suyun yang terdiam, dan mengira suasana hatinya sedang buruk, jadi dia berkata, Suyun, jangan khawatir, kami pasti akan melindungi keselamatan kinger, sebelum kami memikirkan cara lain. Sekte peerless pasti tidak akan membiarkan dia terluka, dia, jangan khawatir. Aku tahu, terima kasih Senior Ao dan Tuan Istana Sangguan atas bantuanmu, Suyun sangat berterima kasih. Suyun tersenyum dan berkata, tapi hatinya masih penuh kekhawatiran. Sekte peerless bukanlah yang terkuat di dunia abadi, dengan perlindungan mereka. Tidak mungkin tidak ada kecelakaan, dia masih mengkhawatirkan kekuatan orang lain. Tetapi jika dia tidak bergantung pada peerless sek, apakah ada cara lain? Pemimpin Sekte Tepat pada saat ini, seorang murid Sekte peerless dengan cepat berjalan mendekat, dan menangkupkan tinjunya ke arah Ao Hushuang, pengadilan abadi ada di sini, mereka ingin melihat nona kinger. Hah! Ao Hushuang mengerutkan kening. Semua orang yang hadir terkejut. 967 Bernama, mereka ingin melihat kinger. Apa yang mereka coba lakukan? Mengapa mereka ingin melihat kinger? Hati Suyun menegang saat dia melihat ke arah Ao Hushuang. Ekspresi aneh melintas di wajah Ao Hushuang. Dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Pengadilan abadi mewakili keadilan dunia abadi. Orang-orang di pengadilan abadi itu adil dan jujur. Mereka kemungkinan besar ada di sini untuk kinger. Ayo pergi dan temui mereka. Tidak akan terjadi apa-apa. Semua orang menganggup ketika mendengar itu. Karena mereka sudah ada di sini, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ini adalah wilayah Ao Hushuang. Mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berani berperilaku buruk di sini. Sangguan Mei yang diusir oleh sangguan King Cheng. Sangguan King Cheng memimpin Su Kinger ke Aula Utama. Meskipun Mei yang adalah Tuan Su Kinger, kultivasi dan temperamennya tidak kuat. Sulit baginya untuk menghadapi situasi seperti itu. Mudah baginya untuk mengatakan sesuatu yang salah. Oleh karena itu, dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti. Segera, semua orang bertemu dengan orang-orang dari pengadilan abadi di Aula Depan Sekte Peerless. Hanya ada dua orang dari pengadilan abadi. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki rambut sepanjang satu inci, wajah persegi, alis tebal, dan mata besar. Dia terlihat agak kasar, tetapi pakaian yang dikenakannya sangat indah. Dia mengenakan jubah biru dengan pola hijau, dan batu berwarna-warni tergantung di tubuhnya. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia terlihat sangat mengesankan dengan pakaiannya. Wanita itu memiliki rambut sepanjang telinga, dan penampilannya jauh lebih enak dipandang dibandingkan pria. Dia memiliki wajah oval agak runcing, kulit putih, sepasang mata heroik, dan bibir merah muda yang mengerucut rapat. Pakaiannya sangat mirip dengan pria itu, tetapi lebih indah dan indah. Apalagi karena wanita itu memiliki sosok yang sempurna dengan lekup di bagian depan dan belakang, pakaiannya juga sangat menarik. Namun, keduanya memiliki ekspresi kaku di wajah mereka. Mereka tidak tersenyum. Selain itu, mereka mengenakan tanda seputih salju dengan tulisan, hukum, di pinggang mereka. Mereka tampak sangat husyuk dan pendiam. Saat Aoh Hsuang melangkah ke aulah depan, mereka berdua berdiri di tengah dan tidak duduk. Setelah orang-orang ini memasuki aulah depan dan duduk, mereka berbicara dengan etiket dasar, yang mulia, apakah Anda Master Sekte Aoh Hsuang? Ya, Aoh Hsuang menganggup dan menatap mereka berdua. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Namaku Fayu, ini Fasing. Kami berdua berasal dari pengadilan abadi. Hari ini, kami di sini untuk mengunjungi Sekte Pirless tanpa niat lain. Kami di sini sebagai orang dari pengadilan abadi untuk bertanya pada Nonaking. Eh beberapa pertanyaan. Kata pria berpenampilan menarik itu. Meski perkataan dan tindakan mereka sangat tepat, dan tidak ada sedikitpun pelanggaran, tapi suara dan ekspresi mereka terlalu kaku. Hampir tidak ada emosi dalam suaranya, dan ekspresinya tidak berubah sedikitpun, menimbulkan perasaan dingin dan kaku. Apakah orang-orang di pengadilan abadi semuanya bodoh? Su Yun, yang duduk di samping King R, mau tidak mau berpikir. Namun, ada satu hal yang sangat dia khawatirkan. Tidak mungkin untuk melihat melalui kultivasi kedua orang ini. Aura mereka juga tidak bisa dirasakan. Tidak diketahui apa kultivasi mereka, tapi itu mungkin tidak sederhana. Oh. Mata Aoh Hsuang sedikit menyipit. Dia memandang keduanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah ini tentang tubuh dewa? Kami tidak punya hak untuk bertanya tentang tubuh dewa. Itu urusan Nonaking R. Yang ingin kami tanyakan, adalah tentang serangan terhadap berbagai Sekte Abadi. Fayu berkata dengan acuh-ta'acuh. Mengapa kamu di sini untuk menyelidiki tentang serangan terhadap berbagai Sekte Abadi? Aoh Hsuang langsung mencibir. Jangan bilang kamu berpikir bahwa ini dilakukan oleh Sekte Peerless. Pemimpin Sekte Aoh, jangan khawatir. Kami tidak memiliki niat untuk mencurigai Sekte Peerless. Hal ini karena berbagai Sekte Abadi bertindak terburu-buru sehingga Sekte Peerless bahkan tidak memiliki waktu untuk mempersiapkannya. Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa Sekte Peerless tidak akan dapat mengumpulkan ahli dalam waktu sesingkat itu untuk menyerang Sekte kosong mereka. Kalau begitu maksudmu, King Er memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sangguan King Cheng mau tidak mau bertanya. Fayu menoleh dan pandangannya tertuju pada Sangguan King Cheng. Dia bertanya dengan lembut, Ini. Istriku, Aoh Hsuang mendengus. Fayu mendengar dan segera menangkupkan tinjunya ke arah Fasing. Jadi itu istri pemimpin Sekte. Jawab saya terlebih dahulu. Sangguan King Cheng berkata, Meskipun saya tidak tahu seperti apa Seingat Maha Kuasa King Er di kehidupan sebelumnya, saya tahu bahwa dia adalah anak yang malang sekarang. Dia awalnya tinggal di benua langit bela diri. Kultivasinya tidak tinggi, tetapi karena fisiknya, dia menjadi sasaran orang lain sejak dini. Sebagian besar hidupnya, dia menjadi tunawisma dan tunawisma, menghabiskan siang dan malamnya dalam pelarian. Saya benar-benar tidak tahu metode apa lagi yang harus dia serang. Disebut Sekte Abadi. Karena kalian berdua berasal dari pengadilan abadi, mewakili keadilan pengadilan abadi, King Cheng berharap kalian berdua dapat mempertimbangkan sesuatu yang lebih realistis. Apa yang kamu curigai sekarang tidak mungkin. Kata-kata sangguan King Cheng agak gelisah, tapi itu tidak mengejutkan. Lagi pula, selain Suyun dan sangguan Mei Yang, dialah yang paling memahami King Er. Fayu dan Fasing terdiam beberapa saat sebelum akhirnya membuka mulut. Mereka tidak marah, juga tidak menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Mereka hanya memandang Aohu Shuang dengan tenang. Fayu berkata, semuanya, tolong jangan salah paham. Kami tidak memiliki niat untuk mencurigai nona King Er. Kami hanya mencurigai hubungan antara dua hal ini. Kami di sini hari ini hanya untuk menyelidiki petunjuknya. Selain itu, kita tidak punya rencana lain. Apa yang kamu curigai? Sangguan King Cheng bertanya hampir tanpa sadar. Kami hanya menduga-duga ada hubungan apa antara kedua hal tersebut. Itu saja. Kata Fayu. Suaranya masih tanpa emosi. Kamu, sangguan King Cheng sangat marah. Tapi dia membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Aohu Shuang tidak berbicara. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Suasana di ruang depan agak aneh. Suyun memandang semua orang yang hadir. Setelah berpikir sejenak, dia hendak berbicara. Tanpa diduga, King Er tiba-tiba berbicara dengan suara yang sedikit lemah. 2.2 Senior, aku ingin tahu pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan pada King Er. Suaranya sedikit bergetar. Terlihat jelas bahwa dia sangat gugup. Begitu dia membuka mulutnya, tatapan orang-orang di aula depan tertuju pada wajahnya. Karakter utama akhirnya berbicara. Merasakan tatapan semua orang padanya, ekspresi King Er menjadi lebih gugup. Dia tidak bisa duduk dengan benar. Tapi saat itu, sepasang tangan besar dengan lembut memegang tangannya yang halus dan kecil. King, Er kaget, dia menoleh untuk melihat, dan melihat wajah lembut Suyun di sampingnya, dan kegugupan di tubuhnya segera hilang. Beberapa pertanyaan sederhana. Mereka tidak akan menyita terlalu banyak waktumu. Fayu berkata dengan acu-ta'acu, bolehkah saya bertanya kapan Nona King Er memasuki alam abadi? Se-belum lama ini, guru dan Grandmaster yang membawa saya ke dunia abadi. Mereka mengatakan bahwa rahasia tubuh roh ilahi saya telah terungkap. Jika saya tinggal di benua langit bela diri, saya akan menarik perhatian banyak orang. Tiran, hanya sekte tak tertandingi di dunia abadi yang bisa melindungi kita, jadi. Jadi aku mengikuti mereka ke sini. Apakah kamu pernah ke alam abadi sebelumnya? Tidak, tidak pernah. Apakah kamu mengenal seseorang di alam abadi? Sejak aku melangkah ke alam abadi, King Er selalu berada di sekte peerless. Satu-satunya orang yang aku kenal adalah saudara dan saudari senior di sekte peerless. King Er menjawab dengan detail. Sikapnya sangat serius. Dengan itu, Fayu dan Fa Sing berpikir keras. Ekspresi kaku keduanya akhirnya menunjukkan sedikit perubahan, tapi itu adalah ekspresi kebingungan dan ketidakpercayaan. Mereka berdua merenung dalam waktu lama tanpa mengucapkan sepatah katapun, sampai Fa Sing melihat Su Yun duduk di samping King Er, dan kemudian membuka mulutnya untuk bertanya, kalau begitu, sebelum ini, Nona King Er, apakah Anda memiliki seseorang yang sangat dekat denganmu? Iya-iya. Dengan mengatakan itu, wajah cantik King Er langsung memerah. Melihat itu, keduanya menjadi tegang. Siapa ini? Ini. Ini Tuan Muda. Dia memutar lehernya, wajahnya semakin memerah. Tuan Muda. Siapa? Fa Sing mengerutkan kening. Ini aku. Su Yun yang berada di samping tersenyum dan berkata. Anda, Fa Sing menatap Su Yun, bingung, siapa kamu? Saya berasal dari benua langit bela diri. Untuk menemukan King Er, saya memasuki dunia bela diri tertinggi. Setelah banyak kesulitan, saya memasuki alam abadi. Saya berasal dari asal yang sama dengan King Er. Su Yun tertawa. Tidak perlu menyembunyikan hubungan ini. Mudah bagi pihak lain untuk menyelidikinya. Yang harus disembunyikan adalah masalah sekte pencarian abadi. Mendengar itu, Fa Yu dan Fa Sing sangat kecewa. Meskipun mereka tidak dapat melihat melalui kultifasi Su Yun, mereka tahu bahwa Su Yun hanya seperti ini karena dia mengenakan harta ajaib. Agaknya budidayanya tidak tinggi. Selain itu, dia berasal dari benua langit bela diri. Bagaimana dia bisa secara diam-diam menyerang begitu banyak sekte abadi? Setidaknya membutuhkan pasukan yang kuat untuk melakukannya. Keduanya kembali berpikir keras. Saat ini, aula depan sangat sunyi. Aowu Shuang menjadi tidak sabar. Dia berkata dengan acu tak acu, apakah kalian berdua punya pertanyaan lain? Tidak ada apa-apa. Fa Yu dan Fa Sing saling berpandangan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Aowu Shuang dan berkata, terima kasih atas kerjasama Anda hari ini. Maaf mengganggu Anda, kami masih memiliki urusan resmi yang harus diselesaikan. Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Dengan itu, mereka berdua berbalik dan bersiap untuk pergi. Ya, Aowu Shuang menganggup dan berkata kepada orang di sampingnya, kirimkan mereka berdua untukku. Ya, pemimpin sekte. Murid di sampingnya segera berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, silakan lewat sini. Ya, keduanya berjalan pergi. Tidak banyak yang bisa ditanyakan. Mungkin mereka tidak memiliki petunjuk apapun dan datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Kalian berdua, tolong tunggu. Tapi saat ini, Su Yun tiba-tiba berteriak. Dengan mengatakan itu, langkah kaki Fading dan Fasing membeku, dan mereka menoleh untuk melihat Su Yun. Su Kinger dan sangguan King Cheng menatapnya dengan kaget. Mereka tidak mengerti apa yang coba dilakukan Su Yun. Su Yun menarik napas ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian berdua berasal dari pengadilan abadi, saya punya pertanyaan. Mengapa pengadilan abadi mengabaikan beberapa orang yang mengganggu tatanan dunia abadi dan melanggar aturan? 968 Saat pertanyaan ini muncul, semua orang yang hadir tercengang. Apa yang sedang dilakukan Su Yun? Apakah dia mempertanyakan pengadilan abadi? Beraninya dia, dia sebenarnya berani mengatakan hal seperti itu. Semua orang memandang Su Yun dengan kaget, keheranan tertulis di wajah mereka. Fawai dan Fasing berbalik dan menatap Su Yun, ekspresi kaku mereka sekarang penuh dengan kebingungan. Bagaimana apanya? Fawai berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang saya maksud? Bukankah itu sudah jelas? Su Yun mendengus, ekspresinya adalah salah satu kemarahan, sejak rahasia Kinger sebagai tubuh dewa tersebar, seluruh dunia gempar, terutama orang-orang di dunia abadi. Tidak lama setelah rahasia itu terungkap. Menyebar? Ada lusinan atau bahkan ratusan sekte yang bergegas ke sekte peerless, menggunakan kekuatan untuk mengancam pemimpin sekte Ao untuk menyerahkan Kinger, pemimpin sekte Ao menolak, jadi sekte abadi ini mengambil tindakan, terutama kepala biara Engri Buddha. Bolehkah saya bertanya, pada saat itu, apakah mereka pernah berpikir tentang pengadilan abadi? Apakah mereka pernah memikirkan tentang aturan pengadilan abadi? Pengadilan abadi pasti sudah mengetahui masalah ini, tetapi mengapa pengadilan abadi belum mengambil keputusan terhadap orang-orang itu? Atau mungkinkah hukum tidak menghukum masa? Atau mungkinkah orang-orang di pengadilan abadi takut dengan kekuatan sekte abadi, sehingga mereka memilih untuk mengabaikannya? Jika itu masalahnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang disebut pengadilan abadi hanyalah cangkang kosong. Begitu dia mengatakan ini, Allah depan menjadi sangat sunyi. Semua mata mereka tertuju pada Suyun, beberapa dari mereka bahkan memiliki mata bulat, tidak ada yang percaya bahwa Suyun benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Tidak ada yang tahu berapa lama pengadilan abadi telah didirikan, tapi tidak ada yang pernah meragukan pengadilan abadi selama bertahun-tahun. Suyun, jangan bicara omong kosong. Pengadilan abadi memiliki aturannya sendiri. Mereka akan melakukan hal-hal sesuai aturan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aowu Shuang sepertinya merasa kata-kata Suyun terlalu berlebihan, dan segera angkat bicara. Saya hanya berbicara tentang masalah ini, jika semua orang di pengadilan abadi berpikir bahwa apa yang saya katakan salah, abaikan saja, saya hanya orang kecil, kata-kata saya tidak serius, jika saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bukan seseorang dari dunia abadi? Kamu baru saja memasuki dunia abadi. Kamu tidak tahu situasi di dunia abadi. Kami mengerti, meskipun dunia abadi memiliki aturan bahwa orang luar tidak diizinkan masuk, tetapi aturan ini tidak mati, dan hukumannya tidak berat, itu hanya untuk membatasi penggarap roh rakus yang ingin memasuki dunia abadi untuk segera meningkatkan kultivasi mereka. Adapun apa yang Anda katakan tentang pengadilan abadi mengabaikan masalah 100 sekte yang menyebabkan masalah di gunung, kami tidak duduk diam. Pengadilan abadi telah merumuskan aturan yang relevan untuk sekte-sekte ini, dan mulai menghitung semua sekte yang berpartisipasi dalam masalah ini. Tidak seorang pun boleh bertindak lancang dan akan dihukum. Tolong jangan khawatir tentang itu, Master Sekte Ao. Kata Fayu dengan ekspresi serius. Setelah mendengar ini, ekspresi Ao Hushuang menjadi lebih baik. Dia menganggup berulang kali, jika itu masalahnya, Sekte Peerless akan memberikan hadiah besar kepada pengadilan abadi. Jika pengadilan abadi maju untuk mencari keadilan bagi Sekte Peerless, Sekte Peerless juga akan mendapatkan muka. Jika Peerless Sekte hanya mengandalkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Toh terlalu banyak aliran yang ikut serta, ia tak ingin menjadi sasaran kritik publik. Fayu menganggup, lalu melanjutkan, Gengsi pengadilan abadi tidak boleh ditantang, kami tidak akan membiarkan siapapun melakukan kejahatan terhadap masyarakat. Masalah hari ini selesai, kami akan pergi. Jika ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kami, Anda dapat mengirim seseorang untuk menemukan kami di pengadilan abadi kapan saja, cukup laporkan nama kami. Setelah itu, mereka berdua berbalik dan pergi. Mereka tidak memiliki sikap sombong, tetapi mereka juga tidak memberikan rasa rendah hati kepada orang lain. Melihat ini, hati Suyun sedikit rileks. Jika orang-orang di pengadilan abadi benar-benar adil, maka King Er yang tinggal di dunia abadi akan jauh lebih aman daripada tempat lain. Tidak hanya perlindungan Aohu Shuang, ada juga orang-orang dari pengadilan abadi yang mengawasinya. Setelah masalah ini, tidak ada yang berani bertindak sembrono lagi. Orang-orang di pengadilan abadi memang layak atas reputasi mereka. Dengan orang-orang ini, tidak mengherankan jika dunia abadi telah damai selama bertahun-tahun, berkembang dari hari ke hari, dan menjadi dunia utama di atas segudang dunia. Sangguan King Cheng menghela nafas. Namun, Aohu Shuang menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan tidak menjawab. Setelah orang-orang dari pengadilan abadi pergi, Suyun secara khusus memberitahu Aohu Shuang, dan membawa King Er ke taman belakang, mereka berdua sendirian untuk jangka waktu tertentu. Setelah sekian lama tidak bertemu, keduanya sangat merindukan satu sama lain, dan ada banyak hal yang ingin mereka katakan. Sejak mereka berpisah di kerajaan abadi Ziyue, Su King Er mengkhawatirkan Suyun, mengkhawatirkan keselamatannya, dan Suyun juga sama, menambahkan segala macam masalah rumit, itu hampir menyebabkan dia pingsan. Sekarang King Er aman dan sehat, dia merasa lega, dan merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang banyak. Keduanya mengobrol sebentar, lalu menjadi hangat bersama. Mata lembut Su King Er diam-diam memandangi rumput biru tua di taman, dengan lembut mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan lembut, Tuan muda, sekarang masalah tubuh dewa saya bukan lagi rahasia, semua orang di segudang dunia ingin mendapatkan saya, apa yang harus kita lakukan di masa depan. Bersembunyi di sekte peerless selamanya. Jangan khawatir, hari-hari ini tidak akan berlangsung lama, aku akan memikirkan cara untuk mengakhiri semua ini. Su Yun tersenyum, dan menghiburnya, saat semua ini selesai, aku akan membawamu kembali ke benua langit bela diri, dan saat kita menemukan ayah dan ibu, keluarga kita akan bersatu kembali, dan kita tidak akan pernah terpisah lagi. B. Benarkah? Su King Er memandang Su Yun dengan mata berbinar, pemandangan di benaknya muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk. Su Yun tersenyum dan mengangguk, tetapi meskipun dia mengatakan itu, hatinya bingung. Bisakah semua ini benar-benar berakhir? Bisakah tubuh ilahi King Er dipecahkan? Jika dia tidak menyingkirkan tubuh dewa, semuanya tidak akan berakhir. Selain itu, situasi saudara perempuannya tidak terlalu baik. Dia diam-diam menggosok dahinya, merasakan sakit kepala yang tak tertandingi. Su King Er hanya bisa tinggal di sekte Peerless, jika dia ada di sini, dia akan lebih kuat daripada di sekte pencarian abadi. Dewa memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya, dan pasti akan ada banyak hal seperti lonceng harta karun pencarian surgawi. Oleh karena itu, percuma saja melarikan diri kemanapun. Hanya dengan mengandalkan kekuatan absolut seseorang dapat memperoleh apa yang disebut keamanan. Dan dengan kekuatan Su Yun saat ini, dia masih belum bisa menantang orang-orang di Myriad Worlds. Dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Su Yun bersumpah dalam hatinya. Setelah berpisah dengan King Er, dia meninggalkan sekte Peerless dan kembali ke sekte pencarian abadi sendirian. Sekte pencarian abadi telah memperoleh sumber daya dalam jumlah besar, jadi tidak perlu membuang tenaga untuk menambangnya. Sebaliknya, mereka dapat menggunakan sumber daya tersebut. Iblis bulat akan mengurus masalah ini, dan dia punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Dan hal pertama adalah masalah dengan Su Li Uluo. Su Yun diam-diam menyerang sejumlah besar sekte abadi dan berkultivasi di dunia khusus untuk sementara waktu. Selama periode waktu ini, Su Li Uluo sudah lama menjadi tidak sabar dan kembali ke sekte tertinggi. Dengan contoh sebelumnya, jelas mustahil bagi Su Yun untuk mendapatkan kembali Su Li Uluo, dan jika Su Li Uluo tidak meninggalkan sekte tertinggi, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya, dan terlebih lagi, dia tidak bisa mencuci otaknya. Dia tidak mungkin membiarkan Su Yun masuk jauh ke dalam sekte tertinggi sendirian, kan? Meskipun dia sangat percaya diri dengan tekadnya, dia tidak berani meremehkan kekuatan sihir dari sekte tertinggi. Jika dia berhasil dicuci otak, maka semuanya akan berakhir. Kesulitan mencuri Linglong Kai terlalu tinggi, sebenarnya, ketika Su Yun menyelinap menyerang beberapa sekte, dia mempertimbangkan untuk menyerang istana Linglong, namun tidak banyak orang dari istana Linglong yang pergi, sebagian besar kekuatan mereka masih ada. Di sekte tersebut, bahkan pemimpin sekte tidak pergi, jadi dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Laporan Saat Su Yun sedang duduk sendirian di aula utama memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, seorang penggarap iblis berlari masuk dan berteriak keras. Su Yun mengangkat kepalanya untuk melihat, dan langsung tertegun, orang ini bernama Mo Yan, dia adalah penggarap iblis yang dia kirim untuk memantau sekte tertinggi. Apa itu? Melaporkan kepada Lord Devil Lord, Holy Maiden keluar dari kultivasi pintu tertutup kemarin, tetapi kultivasinya telah menurun satu tingkat. Dia tampaknya terluka. Penggarap iblis berkata dengan hormat. Apa? Jantung Su Yun melonjak, dia terkejut untuk waktu yang lama, baru sadar setelah beberapa saat, dia diam-diam mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan lembut, terus awasi sekte tertinggi, jika ada gerakan apapun, cepat laporkan padaku. Iya pak. Mo Yan menangkupkan tinjunya dan segera mundur. Mendengar laporan Mo Yan, hati Su Yun sudah menjadi dingin. Hari ini akhirnya tiba. Waktu Suli Uluo hampir habis. Kultivasinya telah menurun, dan dia tiba-tiba terluka. Ini bukan disebabkan oleh faktor eksternal apapun, tetapi oleh serangan balik Ki Mendalam tanpa batas. Saat ini, Ki Mendalam tanpa batas Suli Uluo telah lama melampaui pengawal tertinggi, dan bahkan dapat dibandingkan dengan penguasa tertinggi. Namun, dia tidak bisa lepas dari nasib orang-orang dari sekte tertinggi, dan mati karena serangan Ki Mendalam tanpa batas. Jika dia bisa segera berhenti mengolah Ki Mendalam tanpa batas, dia pasti akan terselamatkan. Namun, orang-orang yang terjebak dalam sekte tertinggi tidak akan menyerah pada Ki Mendalam tanpa batas. Bahkan jika mereka mendapat serangan balasan, mereka akan terus berkultivasi, seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Su Yun mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya perlahan menjadi seram. Dia tidak ingin kehilangan adiknya, dia tidak ingin kehilangan keluarganya. Kalau tidak, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Namun, tidak banyak waktu tersisa. Jika dia terus menunda, dia tidak akan punya peluang lagi. Akhirnya, dia membuat keputusannya. Seseorang, ayo. Penggarap iblis di luar pintu dengan cepat berlari masuk, dan berlutut di depan Su Yun, Tuan Raja Iblis. Bawa setan bulat untuk menemuiku segera. Iya pak. Pria itu menganggup dan pergi. Sesaat kemudian, iblis bundar itu masuk ke olah utama. Su Yun berdiri, melepas semua lencana pesanan dari pinggangnya dan melemparkannya ke iblis bundar. Setan bulat itu terkejut. Melihat lencana pesanan ini, ada medali Master Sekte Pencarian Abadi dan juga medali Raja Iblis. Dia bukan orang bodoh, jadi samar-samar dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Tuan Raja Iblis, ini. Yuan Dimen, aku akan pergi sekitar satu bulan. Di bulan ini, aku akan menyerahkan urusan alam iblis sejati dan Sekte Pencarian Abadi padamu. Dengan itu, Su Yun keluar dari aulah utama dengan sikap tegas yang tidak bisa dilawan. Setan bulat itu membuka mulutnya, ingin membujuknya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa melontarkan pertanyaan, kemana Raja Iblis pergi. Sekte tertinggi. Suara rendah datang dari luar pintu. 969. Waktu hampir habis. Su Yun menarik napas dalam-dalam, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia menuju perkemahan Sekte Tertinggi. Dia bahkan tidak mengirim siapapun untuk memberi tahu Su Liuluo. Setengah hari kemudian, dia tiba di Sekte Tertinggi yang baru. Sekte Tertinggi yang baru tidak jauh berbeda dari Sekte Budidaya Biasa, dan bahkan agak sederhana, tanpa banyak formasi susunan atau dekorasi peralatan magis. Selain itu, Sekte Tertinggi saat ini sangat sunyi, tidak ada seorang pun yang menjaga pintu masuk, dan tidak ada pergerakan dari dalam. Ketika Su Yun mendekat, lingkaran cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari pinggirannya, diikuti oleh Ki Mendalam tanpa batas yang padat. Dia terkejut dan segera mengaktifkan kekuatan sucinya untuk menghindari aura menakutkan tersebut. Tidak lama kemudian, seseorang bergegas keluar dari pintu. Siapa ini? Pelindung Sekte Pencari Abadi Bai Li, cepat bawa aku menemui gadis sucimu. Teriak Su Yun. Orang-orang itu tidak mempercayainya, tetapi mereka tetap menyampaikan pesan tersebut. Sesaat kemudian, seseorang berlari keluar. Gadis Su Chi berkata bahwa dia tidak ingin melihatmu. Pelindung Bai, kamu harus segera pergi. Pergi dan beritahu gadis Su Chi, katakan padanya bahwa aku datang hari ini untuk bergabung dengan Sekte Tertinggi. Aku telah meninggalkan Sekte Pencarian Abadi, pergi dan tanyakan padanya apakah dia bersedia menerimaku sebagai murid. Su Yun berkata lagi. Murid itu tidak menunjukkan ketidaksabaran. Mungkin bisa dikatakan kebanyakan orang bahkan tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Mereka secara mekanis kembali ke Sekte dan segera keluar. Pelindung Bai, silakan masuk. Gadis Su Chi sedang menunggumu di bawah patung Su Chi. Murid itu berkata. Su Yun menganggup dan masuk. Saat dia memasuki pintu, Ki mendalam tanpa batas melilit tubuhnya dengan erat, tanpa setetes air pun bocor. Wajah Su Yun menegang, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan sucinya, menggunakan kekuatan suci jubah pertempuran kekaisaran untuk melawan. Meskipun Ki mendalam tanpa batas tidak dianggap kuat, jika dia mengabaikannya, Ki yang dalam di tubuhnya akan diserap secara perlahan. Ketika dia memasuki Sekte Tertinggi, Su Yun akhirnya mengerti mengapa di luar Sekte Tertinggi begitu sepi. Karena semua murid Sekte Tertinggi di dalam sedang duduk bersila di tanah, bermeditasi dengan mata tertutup, mengolah Ki mendalam tanpa batas. Ada yang duduk di jalan, ada yang duduk di koridor, dan ada yang duduk di atap. Orang-orang duduk di tanah dalam kekacauan, semuanya tenggelam dalam dunia indah, dao ilahi tertinggi. Dia mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Mereka tidak perlu mengirim orang untuk mencari dan mengumpulkan sumber daya, juga tidak perlu terlibat dalam diplomasi Sekte. Mereka hanya membutuhkan satu syarat, dan itu adalah manusia. Selama masih ada orang, mereka akan mampu mengolah Ki mendalam tanpa batas, dan di lingkungan unik seperti dunia abadi, kecepatan budi daya Ki mendalam tanpa batas mereka akan lebih cepat. Sekte tidak mengatur posisi seperti tetua atau murid elit. Setiap orang diperlakukan sama dan setara. Semua orang mengejar dao agung bersama-sama. Suyun dipimpin oleh muridnya ke ruang kosong di pintu belakang. Tidak ada apa-apa di ruang kosong itu, hanya sebuah patung emas raksasa yang berdiri di tengahnya. Patung itu tampak familiar, dan ketika Suyun melihatnya, dia menyadari bahwa patung itu sebenarnya adalah patung penguasa tertinggi Sekte yang telah meninggal sebelumnya. Su Liu Luo duduk bersila di bawah patung, mengolah Ki mendalam tanpa batas. Saat Suyun masuk, dia perlahan membuka matanya yang seterang permata. Meskipun saya tidak ingin melihat Anda, tetapi karena Anda mengatakan bahwa Anda ingin bergabung dengan Sekte tertinggi saya, maka saya akan memberi Anda kesempatan. Sekte tertinggi akan menerima siapapun, bahkan orang jahat. Jika Anda tulus, saya akan melakukannya membimbingmu ke jalan yang benar. Dia berdiri dan berkata dengan suara sejelas Oriole. Ku dengar kau terluka. Namun, mata Suyun terbakar saat dia menilai Su Liu Luo. Ketika dia melihat bahwa wajahnya yang halus sedikit pucat, hatinya terasa seperti dicambuk dengan keras. Ini hanyalah ujian bagiku. Selama aku lulus ujian ini, aku akan dapat dengan mulus melangkah ke jalan ilahi yang sejati dan mencapai dunia yang benar-benar baru. Su Liu Luo berkata, suaranya penuh emosi. Dia sedikit mengangkat kepalanya, dan melihat ke langit tanpa batas, matanya agak linglung, seolah dia sedang memikirkan apa yang disebut dunia baru. Tapi bagi Suyun, kata-kata ini tidak lebih dari sambaran petir yang menyambar kepalanya. Mencapai dunia baru, lalu, bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan keluargamu? Apakah Anda akan berpisah dengan mereka? Suyun diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan lembut. Mereka terlalu bodoh dan tidak mau mengejar Dao Agung bersamaku. Saya pernah mencoba menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak dapat menerimanya. Su Liu Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, Jadi kamu menyerah. Suyun sedikit marah, tetapi dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak, dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyelamatkan semua orang bodoh di dunia ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memurnikan semua orang? Kenapa dia menyerah begitu saja? Mungkinkah Dao Ilahi tertinggi itu palsu? Mereka semua pembohong. Su Liu Luo terkejut, dia menatapnya dengan kaget, tetapi dengan sangat cepat, ekspresinya kembali normal. Bai Li, apakah kamu benar-benar akan bergabung dengan sekte tertinggiku dan membantuku mengejar Dao Ilahi tertinggi? Dia berkata dengan acuh tak acuh. Su Yun baru tersadar setelah beberapa saat. Meski hatinya membara karena kecemasan, dia tidak boleh terlalu terburu-buru, kalau tidak, hal itu hanya akan menjadi bumerang. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, Saya di sini untuk bergabung dengan sekte tertinggi. Karena itu masalahnya, maka ikuti saya untuk mengembangkan Ki Mendalam Tanpa Batas. Ki Mendalam Tanpa Batas adalah dasar dari perlindungan diri Anda, dan juga merupakan panduan yang akan membantu Anda melangkah ke Dao Ilahi Tertinggi. Su Liu Luo berkata, Lalu berbalik, Ikuti aku. Su Yun melangkah maju dan mengikuti. Sepanjang jalan, dia melihat banyak makhluk abadi duduk di tanah mengolah apa yang disebut Ki Mendalam Tanpa Batas. Dia tidak tahu sihir macam apa yang dimiliki sekte tertinggi, yang mampu menyihir bahkan makhluk abadi yang paling gigih sekalipun, tapi dia mengerti bahwa sihir semacam ini pasti tidak akan mampu mengalahkan hati manusia. Su Liu Luo membimbingnya ke depan, meninggalkan patung emas itu dan tiba di depan sebuah bangunan seputih salju. Seluruh bangunan berwarna putih salju, seolah tertutup lapisan es dan salju. Itu dipenuhi dengan cahaya, memberikan perasaan suci dan tanpa celah. Apa ini? Su Yun bertanya, bingung. Ini adalah ruangan sunyi yang kubuat menurut petunjuk rahasia dari sekte tertinggi. Siapapun yang bergabung dengan sekte tertinggi harus masuk untuk menerima ujian. Jika Anda lulus ujian, Anda akan menjadi murid sejati dari sekte tertinggi. Bagaimana jika aku tidak lulus? Su Yun tidak bisa tidak bertanya. Tidak memenuhi syarat, Su Liu Luo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sampai sekarang, tidak pernah ada kegagalan, biasanya. Mendengar itu, hati Su Yun langsung menegang. Apakah dia akan lulus? Rumah ini, apa maksudnya? Matanya terbuka lebar, tetapi pada saat yang sama, Su Liu Luo juga menatapnya. Meskipun Su Liu Luo tetap tenang sepanjang waktu, dia masih bisa melihat kewaspadaan di kedalaman mata Su Liu Luo. Ya, Su Liu Luo waspada terhadap Su Yun. Meskipun dia ditangkap oleh Dao Ilahi Tertinggi, itu tidak berarti bahwa Su Liu Luo adalah seorang idiot. Dia tahu bahwa orang bernama Bai Li ini berbeda dari yang lain. Tiba-tiba, pelindung sekte pencarian abadi ingin bergabung dengan sekte tertinggi, bagaimana mungkin dia tidak waspada. Namun, dia tidak akan terlalu waspada, karena ada terlalu banyak hal seperti ini di masa lalu. Namun, tanpa kecuali, semua orang itu ditangkap oleh sekte tertinggi, dan benar-benar menjadi anggota sekte tertinggi. Jika dia tidak memasuki rumah, dia mungkin akan diusir dari sekte tertinggi oleh Su Liu Luo di detik berikutnya, apalagi menyelamatkannya. Tapi jika dia memasuki ruangan ini, mungkin, di dunia ini, tidak akan ada lagi Su Yun yang mengejar kebebasan. Sebaliknya, akan ada Su Yun yang terus-menerus menyihir orang dan membawa kehancurannya sendiri. Namun meski begitu, dia tetap berjalan menuju rumah tanpa ragu-ragu. Sejak dia di sini, dia tidak berencana untuk mundur. Karena dia ingin menyelamatkan Su Liu Luo, dia harus melakukan ini, dan ini baru permulaan. Bada. Dia mendorong pintu gedung seputih salju, melihat ke dalam yang gelap, dan akhirnya masuk. Tidak ada apa-apa di gedung itu, itu benar-benar kosong, bahkan Ki mendalam tanpa batas tidak ada di sana, tetapi semakin seperti ini, semakin tidak aman membuat orang merasa. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan diam-diam berdiri di dalam gedung putih. Ledakan. Pada saat ini, pintu menutup sendiri. Di dalamnya gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat. Su Yun berdiri di sana dengan tenang, melihat sekeliling. Menabrak. Tapi pada saat itu, lingkungan yang gelap gulita tiba-tiba berkedip dengan aura cahaya dalam jumlah besar. Melihat dengan hati-hati, aura cahaya sebenarnya adalah beberapa tanda emas, melayang keluar dan berputar di sekitar Su Yun. Setiap rune memiliki kekuatan mistik yang tak terlukiskan, dan setelah rune melayang, rune itu mulai menyebar, memenuhi seluruh bangunan putih. Su Yun melihat karakter jimat yang terus menari, matanya perlahan kehilangan fokus, dan bahkan kesadarannya mulai kabur. Su Yun, apa yang sedang terjadi? Mengapa ada kekuatan hati yang begitu kuat? Saat itu, seruan Ling King Yu keluar dari sarung pedang di belakangnya. Kekuatan hati, kekuatan macam apa itu? Su Yun sadar kembali, tapi sebagian besar perhatiannya masih tertuju pada karakter jimat emas yang melompat, sampai-sampai kata-katanya menjadi sangat lemah. Namun, Ling King Yu tidak punya waktu untuk menjawabnya, dan dengan cemas berteriak, cepat tutup matamu. Cepat, jangan lihat hal-hal ini, cepat tutup matamu. Su Yun terkejut sesaat, tapi anehnya, dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan Ling King Yu. Dia ingin menafsirkan dengan hati-hati karakter jimat ini, dan ingin melihat mereka terus menari dan melompat. Tiba-tiba, mendesis. Su Yun tiba-tiba menghirup udara dingin, dia merasa seolah seluruh tubuhnya telah ditusuk dengan kejam, dan dia segera sadar kembali. Ling King Yu berteriak lagi, Su Yun, bukankah kamu datang ke sekte tertinggi untuk menyelamatkan adikmu? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda terus melihat karakter jimat ini, Anda juga akan jatuh ke dalam dao ilahi tertinggi, dan tidak akan pernah bisa keluar. Kamu juga akan menjadi seperti adikmu, hancur total. Jika kamu ingin menghentikan semua ini, maka cepatlah tutup matamu, cepat. Suaranya serak, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hati Su Yun terasa seperti ditinju oleh seseorang, dan dia berkeringat dingin. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan diserahkan kekutukan abadi. 970 Saat ini, di dalam hatinya, simbol-simbol emas tersebut seperti pemandangan terindah di dunia, dan juga hal paling misterius dan menarik di dunia. Setelah itu muncul, tubuh dan pikiran Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tapi kata-kata Ling King Yu membuat Su Yun semakin ketakutan. Dia mengatupkan giginya, mengambil keputusan, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutup kedua matanya. Namun, tindakan menutup mata yang sangat sederhana di masa lalu sangatlah berat saat ini. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk menarik kelopak matanya, tetapi tangannya gemetar tanpa henti saat ini. Sudah sangat sulit baginya untuk mengendalikan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah semua ini disebabkan oleh simbol? Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, mengendalikan hatinya, dan membuatnya tidak memikirkan simbol-simbol itu, tidak lagi tertarik olehnya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik kelopak matanya. Setelah menghabiskan banyak usaha, kelopak matanya akhirnya ditarik ke bawah, dan saat ini, dia benar-benar kelelahan, dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ling King Yu yang berada di sarung pedang melihat situasinya, dan menghela nafas lega. Hampir saja. Apa sebenarnya ini? Su Yun bertanya. Hal-hal yang luar biasa, aku tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu di tempat ini. Su Yun, kamu hampir selesai, apakah kamu tahu itu? Kata Ling King Yu. Selesai. Simbol-simbol ini. Iya. Ini bukan simbol biasa, jika saya tidak salah, ini seharusnya simbol yang diturunkan dari zaman kuno, pengaturan dan tabrakan di antara mereka dapat menghasilkan kekuatan jantung yang sangat besar, setiap kekuatan jantung, dapat ditransmisikan melalui mata ke keadaan pikiran seseorang. Kekuatan hati adalah kekuatan yang sangat langka, di seluruh sepuluh ribu dunia, hampir tidak ada yang dapat menghasilkan kekuatan seperti itu, jadi sangat sedikit orang yang mengetahuinya, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang mewaspadainya. Kali ini, saya kebetulan mengetahui tentang kekuatan ini, jika tidak, Anda akan tamat. Apa kekuatan hati? Su Yun bertanya dengan bingung. Kekuatan untuk mengatur ulang pikiran. Suara Lingking Yu sangat tertekan, untuk dapat membersihkan jiwamu, dan mengaturnya kembali secara paksa, itu juga berarti, jika kamu diresapi dengan kekuatan hati yang cukup, kamu akan dicuci otak sepenuhnya, dan akan sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan hati. Pikiran yang ditata ulang, pada saat itu, tidak peduli apa tingkat kultifasi Anda, di alam apa Anda, siapa Anda, Anda akan sepenuhnya tunduk pada kekuatan ini. Bagaimana kekuatan hati yang begitu kuat bisa muncul di sini? Mendengar itu, Su Yun berkeringat dingin, dia benar-benar memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Segera, dia mengerti mengapa banyak orang merasa sulit untuk keluar setelah memasuki sekte tertinggi. Bagian terkuat dari sekte tertinggi bukan hanya mereka dapat menggunakan ki mendalam tanpa batas untuk menarik para penggarap roh yang serakah, mereka juga memiliki kekuatan misterius dari hati, kekuatan untuk mengatur kembali hati dan pikiran orang-orang. Bahkan jika beberapa eksistensi tahu betapa menakutkannya kekuatan ini, saya khawatir masih sulit untuk bertahan melawannya, karena itu muncul terlalu tiba-tiba, menyebabkan orang tidak dapat bertahan melawannya, dan pada saat mereka ingin melawan, sudah terlambat, tetapi untungnya kemauan Anda cukup kuat, dan Anda berhasil melarikan diri, tetapi Anda juga telah makan banyak kekuatan hati, saya khawatir pikiran Anda juga akan mengalami beberapa perubahan, saya harap itu tidak mempengaruhi Anda. Kata Ling King Yu. Su Yun menganggup dan tidak mengatakan apapun. Ledakan. Saat itu, pintu gedung putih itu terbuka lagi. Suara Su Li Uluo terdengar dari luar. Selesai. Kamu bisa keluar sekarang. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berjalan keluar. Di luar gedung putih, Su Li Uluo telah menunggu sepanjang waktu. Saat Su Yun keluar dan meninggal, Su Li Uluo segera mengukur Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki, terutama matanya. Setelah beberapa lama, sedikit keraguan muncul di mata Su Li Uluo. Dia membuka bibir merah mudanya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Melihat dia tidak berbicara, Su Yun segera berbicara. Su Li Uluo ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, ikuti saya untuk mengembangkan kimen dalam tanpa batas. Baiklah. Su Yun menganggup, dan tidak berbicara lagi. Su Li Uluo membawanya kembali ke patung emas raksasa, lalu duduk bersila. Su Yun duduk bersila di depannya, keduanya saling berhadapan, dan sangat dekat, Su Yun sepertinya bisa melihat pembuluh darah di bawah kulit putihnya. Aroma anggrek yang samar tercium di hidungnya, tetapi Su Yun saat ini sedang tidak ingin menikmati aroma itu. Apa yang Anda pikirkan? Melihat Su Li Uluo mengukurnya, Su Yun mau tidak mau bertanya. Su Li Uluo terdiam, mata musim bugurnya berkedip sejenak, dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa menurutku kamu berbeda dari orang lain yang telah menerima baptisan rumah suci? Kenapa sama? Saya bukan mereka sejak awal. Mungkin itu hanya imajinasiku. Su Li Uluo menggelengkan kepalanya, seolah ingin menghilangkan ilusinya, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Su Yun mengikuti, tapi tidak mendesaki. Dia tidak berani mengolah Ki mendalam tanpa batas, karena begitu dia mengolah Ki jenis ini, Ki miliknya yang dalam akan dilahap, dan budidayanya akan mengalami kemunduran banyak. Meskipun kecepatan Ki mendalam tanpa batas dapat memungkinkan kecepatan kultivasi seseorang melonjak dengan cepat, dia sangat kesakitan karena Ki ini, jadi bagaimana dia bisa mengolahnya? Untungnya, Su Li Uluo tidak memeriksa apakah Su Yun serius berkultivasi, dan hanya fokus mengajarinya. Sehari kemudian, keduanya membuka mata secara bersamaan. Meskipun kultivasi tergantung pada bakat, itu juga tergantung pada hati seseorang. Selama kamu memiliki keyakinan dan kepercayaan yang cukup pada dao ilahi tertinggi, kamu pasti bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Su Li Uluo berkata dengan lembut. Su Yun menganggup, dia tidak mengatakan apapun. Selanjutnya, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk berkultivasi. Ingat, jalan yang mahasat tidak akan pernah hancur. Dimanapun dia berada, dia akan selalu menjadi kekuatan yang melampaui segalanya. Setelah Su Li Uluo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, ingin Su Yun pergi. Su Yun ragu sejenak, lalu akhirnya memilih untuk berdiri dan pergi. Tapi saat ini, seorang murid griter Wansek dengan cepat berjalan ke sisi ini. Melihat itu, Su Yun berhenti dan melihat, hanya untuk melihat muridnya berlutut dengan satu kaki di depan Su Li Uluo, dan berkata dengan hormat, Tuan Gadis Suci, seratus orang bodoh telah datang untuk memprovokasi dao suci. Kami baru saja mengintip ke dalam dao suci. Budidaya kita buruk, untuk sementara kita tidak dapat membangunkan orang-orang bodoh ini, saya berharap Tuan Perawan Suci secara pribadi akan keluar dan menyelamatkan mereka dari jalan mereka yang tersesat. Oh! Mendengar itu, Su Li Uluo berdiri dan mengangguk, bawa aku ke sana. Iya. Dengan itu, pria itu segera berbalik dan berlari. Su Li Uluo mengikuti dari belakang. Meski keduanya berbelit-belit, Su Yun masih mengerti arti di balik kata-kata mereka. Seseorang datang untuk mengambil gunung. Dia berpikir sejenak, lalu mengikuti. Sekte tertinggi tidak dianggap besar, dan tempat budidaya Su Li Uluo tidak jauh dari sana. Dengan sangat cepat, sekelompok orang meninggalkan gerbang gunung, dan saat ini, ada banyak murid berkumpul di depan sekte tertinggi, sekitar beberapa ribu orang, dan ada banyak keberadaan spirit profound immortal. Ketika Su Li Uluo keluar dari gerbang gunung, semua murid dari sekte tertinggi berlutut di tanah dan bersujud. Selamat datang, Tuan Gadis Suci. Semua orang berteriak dengan sekuat tenaga, mereka sangat saleh, dan banyak dari mereka sangat bersemangat. Namun, Su Li Uluo bahkan tidak melihat mereka, matanya tertuju pada seratus makhluk abadi di luar gerbang gunung. Semua makhluk abadi ini berpakaian berbeda, aura mereka luar biasa, dan orang yang memimpin mengendarai binatang abadi hijau giyok yang terlihat seperti kilin. Dia memiliki rambut panjang dan berantakan, dan di tangannya ada kapak besar. Ketika Su Li Uluo keluar dari gerbang gunung, mata semua orang tanpa sadar berbinar. Harus dikatakan bahwa Su Li Uluo memiliki kecantikan yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan banyak peri. Namun, orang ini hanya linglung untuk waktu yang singkat. Wajahnya yang agak kasar segera digantikan oleh amarah dan amarah. Kalian orang-orang tercelah, kalian menyakiti saudaraku. Hari ini, aku di sini untuk membayar dengan nyawaku untuknya. Orang-orang dari sekte tertinggi, cepat mati. Pria berukuran besar itu meraung. Orang bodoh, kenapa kamu masih begitu keras kepala? Kakakmu telah menemukan jalan yang benar, dan saat ini, dia menikmati manfaat dan kegembiraan yang diberikan oleh Dao Ilahi tertinggi kepadanya. Jalan yang salah, tidak mampu melepaskan diri. Kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan saudaramu. Su Liuluo menggelengkan kepalanya. Anda. Pria berukuran besar itu sangat marah, dia hendak menunggangi binatang abadinya dan menyerang Su Liuluo. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya dan menekan bahunya. Kakak kedua, jangan gegabuh. Kamu bukan tandingannya. Biarkan aku yang melakukannya. Sebuah suara yang jelas keluar, dan kemudian, seorang pria tampan keluar dari kerumunan. Orang ini mengenakan pakaian biru dan sangat tampan. Dia memegang pedang ramping di tangannya dan terlihat sangat percaya diri. Namun, yang mengejutkan adalah auranya sangat tajam. Seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus, mengeluarkan tekanan yang menyesakkan. Kakak laki-laki, tunggu dengan tenang, aku akan mengurus orang ini. Sekte tertinggi telah merugikan dunia abadi, dan merupakan musuh publik dunia abadi, namun pengadilan abadi bodoh, membiarkan sekte seperti itu ada. Hari ini, aku lebih baik menanggung hukuman dari pengadilan abadi, dan aku pasti akan menghancurkan momok semacam ini. Dengan itu, pria itu mendengus dan bergegas menuju Suli Uluo. Aura orang ini sangat kuat, awan tebal di sekitar sekte tertinggi semuanya dibubarkan oleh auranya. Dengan tarikan tangannya, pedang itu terhunus, dan suara nyaring bergema bola balik di langit. Cahaya dingin yang sepertinya ingin membelah dunia yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata semua orang. Menabrak. Suli Uluo tidak menunda, dia segera mengaktifkan ki mendalam tanpa batasnya, dia tidak takut, dia berbalik dan bergegas menuju pria itu, ki mendalam tanpa batas seperti segudang tangan raksasa, melingkari dirinya. Namun, orang itu tidak takut, bahkan jika ki abadinya dimakan oleh Suli Uluo, dia tidak ragu-ragu, dan langsung menusukkan pedangnya ke jantung Suli Uluo. Meskipun Suli Uluo telah mengolah ki mendalam tanpa batas untuk waktu yang lama, dan ki yang dalam sangat indah, dibandingkan dengan yang abadi, budidayanya masih sedikit kurang. Seberapa padat ki abadi dari makhluk abadi, bagaimana bisa langsung disedot hingga kering? Suli Uluo tidak bodoh, dia tahu jika dia bertarung langsung, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik, jadi dia segera menghindar ke samping. Tanpa diduga, saat dia bergerak, cahaya dingin muncul dari samping dan menebas secara horizontal. Ini adalah, bayangan pedang. Di depan gerbang gunung, mata Su Yun menjadi dingin. Pedang yang sangat cepat. Dong! Di tengah bahaya, Su Li Uluo mengaktifkan semacam harta sihir, perisai kuning muncul di sampingnya, bayangan pedang menghantam perisai, menghancurkannya, pedang yang tersisa menebas lengan Su Li Uluo, kekuatan kasar mengirimnya terbang, dan dia jatuh ke tanah, luka pedang juga muncul di lengannya, darah terus mengalir keluar. Terima kasih telah menonton!